Intro Salam Wisna Wira Widayaka Hai Sobat Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Bertemu kembali dengan saya Serda Pom Aisyah Sekarayu yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya yang akan kami hadirkan dalam liputan Wisna Wira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri upacara pembukaan di Kreg Seskoal Angkatan ke-62 Tahun 2024 bertempat di Auditorium Yosudarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan dihadiri oleh Komandan Sesko Angkatan, Sespim Lemdikat Polri para pejabat di lingkungan Mabes TNI dan Mabes TNI AL kegiatan diawali dengan laporan kepada Kasal dilanjutkan penyematan tanda siswa dan amanat Dalam amanatnya Kasal mengucapkan selamat menempuh pendidikan kepada para perwira siswa di Kreg Seskoal Angkatan ke-62 Tahun 2024 ini adalah kesempatan yang patut disyukuri karena tidak semua perwira bisa mendapatkannya manfaatkan momen pendidikan ini dengan sebaik mungkin guna menempa dan membekali diri sehingga layak menjadi kader dan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI Angkatan Laut di masa mendatang, ungkap Kasal dalam amanatnya Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin bertempat di lapangan hitam, Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dirbin Rustah Mil Pus Pomal, Kolonel Laut PM Nurul Fata Lubis bertindak selaku inspektur upacara dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS di jajaran Pus Pomal Dalam amanatnya Dirbin Rustah Mil Pus Pomal menyampaikan beberapa penekanan salah satunya adalah dalam rangka menyambut HUT ke-78 Pomal di mana puncak acara pada tanggal 20 Februari tahun 2024 nanti agar masing-masing personil yang sudah ditunjuk sesuai bidangnya dapat menampilkan performa terbaik demi kesuksesan dan kelancaran acara Masih dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut personel di bawah jajaran Lantamal 6 Makassar mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum dari PT. Jasara Harja dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kota Makassar yang bertempat di Gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal 6 Makassar Dalam acara tersebut pihak PT. Jasara Harja menjelaskan tentang bagaimana pengurusan administrasi dan hak yang diterima apabila suatu kecelakaan atau musibah menimpa pada saat penugasan ataupun dinas sehari-hari baik itu berakibat cacat bahkan sampai meninggal dunia Selain itu BBKSDA dalam paparannya juga menjelaskan bagaimana pentingnya keseimbangan lingkungan hidup di sekitar kita bagi kelangsungan hidup Oleh karena itu BBKSDA bersama aparat sipil dan militer mengajak masyarakat agar sadar akan pentingnya lingkungan hidup bagi keberlanjutan kehidupan Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Denpom Lanal Banjarmasin bersama dengan Denpom 6 Perdua dan Propam Polda Kalimantan Selatan menggelar operasi penegakan ketertiban gabungan di tempat hiburan malam yang berada di wilayah kota Banjarmasin Kegiatan Oks Gatip tersebut bertujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap prajurit TNI dan personel Polri agar tidak melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana di wilayah kota Banjarmasin sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekelilingnya Selain itu Denpom Lanal Banjarmasin juga melaksanakan Oks Gatip secara mandiri dengan sasaran prajurit dan PNS yang berdinas di Lanal Banjarmasin Masih dalam memperingati HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Denpom Lanal Bengkulu gelar operasi penegakan tata tertib dan disiplin yang dilaksanakan di Jalan R.E. Martadinata, Kampung Melayu, Kota Bengkulu Penyelenggaraan Oks Gatip kali ini merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab dari Denpom Lanal Bengkulu untuk menegakkan aturan tata tertib dan disiplin terhadap prajurit dan PNS di wilayah kerja Lanal Bengkulu sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertata sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Selain itu juga digelar pertandingan bola voli antar staff di bawah jajaran Lanal Bengkulu yang bertujuan sebagai sarana menjaga kesehatan, hiburan, dan meningkatkan imunitas tubuh prajurit Polisi Militer Lantamal 7 Kupang menyelenggarakan operasi simpatik secara mandiri di Jalan Supul Raya, jalur 40 Bolok Kupang, Nusa Tenggara Timur Operasi simpatik yang diselenggarakan kali ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Tahun 2024 yang bertujuan agar terciptanya kedisiplinan dan tata tertib dalam berkendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 bagi prajurit dan PNS Lantamal 7 Kupang sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Prajurit dan PNS Puspomal yang beragama Kristen mengikuti perayaan ibadah syukur Natal TNI AL wilayah Jakarta tahun 2023 dengan tema, Hikmah Natal mewujudkan damai sejahtera di bumi bertempat di Gedung Auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Perayaan Natal bersama ini merupakan wujud nyata pembinaan mental rohani prajurit dan PNS TNI AL umat Kristiani di wilayah Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan iman kepada Tuhan yang mahasa memperkokoh rasa persaudaraan dan menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara melalui perayaan Natal bersama ini diharapkan prajurit dan PNS TNI AL wilayah Jakarta semakin solid dan profesional dalam menjalankan tugasnya Dalam rangka menyambut HUT ke-78 POMAL yang jatuh pada tanggal 20 Februari tahun 2024 Lanal Semarang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh prajurit, PNS dan Jala Senastri Penyuluhan hukum ini menghadirkan pembicara dari asisten bidang pidana militer Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kolonel Laut Hukum Muhammad Yunus S.H. dengan memberikan materi tentang perkara tindak pidana koneksitas Selanjutnya Danden POM Lanal Semarang Mayor Laut PM Koirul Lukman memberikan materi tentang KDRT serta Pasintel Lanal Semarang Mayor Laut Elektronika Sudianto dengan materi cybercrim Dalam sambutan Komandan Lanal Semarang Kolonel Laut Elektronika Joko Andrianto STNTR Hanla MAP mengatakan penyuluhan hukum ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan tercapainya sadar hukum bagi prajurit Lanal Semarang Selain itu, dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran yang melibatkan personel Lanal Semarang Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Komandan Pus POMAL Laksamana Muda TNI Samista S.H. didampingi pejabat utama dan pengurus CBS Jala Senastri Pus POMAL melaksanakan kegiatan anjang sana kepada para sesepuh mantan dan Pus POMAL dan Waraka Wuri Kegiatan anjang sana ini rutin dilaksanakan setiap tahun 6 dan merupakan bagian dari menjalin serta mempererat tali silaturahmi kepada para purnawirawan mantan dan Pus POMAL dari masa ke masa serta Waraka Wuri yang telah banyak berjasa membangun dan memberikan sumbangsi baik pemikiran maupun tenaga bagi kejayaan korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut hingga saat ini Pada momen kali ini, Komandan Pus POMAL juga menyampaikan permohonan doa restu semoga pelaksanaan acara puncak hari ulang tahun POMAL tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar Kegiatan anjang sana juga dilaksanakan di wilayah Surabaya oleh gabungan jajaran POMAL di wilayah Surabaya beserta perwakilan Jala Senastri Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan Tetapi jangan biarkan kesalahanmu itu membuat dirimu terpuruk dalam menggapai kesuksesan dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta Kerabat Kerja Bakpen Pus POMAL Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalos Vepa, Jaya Mahi